untuk tujuan pembelajaran kita akan menyelesaikan permukaan kuning yaitu kita masuk ke langkah S2L jadi kalau yang tadi adalah langkah F2L first two layers dua lapisan pertama maka kita masuk ke dua lapisan kedua second two layers S2L dan kita mulai dengan permukaan kuning kita akan membentuk bintang kuning kemudian akan menyelesaikan F2L atau S2L di slot sekitar bintang kuning kita mulai S2L yang pertama dengan menempatkan edge kuning hijau ini posisinya kita naikkan ke atas kemudian kita putar dan insert kemudian kita akan melanjutkan dengan menyelesaikan F2L yang pertama di sebelah sini karena dia terletak di permukaan atas maka kita menyebutnya S2L second two layers kita akan menyelesaikan slot biru hijau muda di sebelah sini corner-nya maka kita siapkan sampai dia di permukaan atas ini edge-nya terletak di belakang ini kita naikkan begini ini pasangannya kita simpan di atas permukaan biru kemudian kita siapkan seperti ini sama seperti di bidik 3x3 selanjutnya kita menyelesaikan bintang kuningnya ini edge kuning oranye-nya kita simpan kita akan menyelesaikan slot ini yaitu antara hijau muda oranye ini hijau muda oranye dan pasangannya kita sembunyikan kita siapkan kemudian kita insert dan terbentuklah slot yang diinginkan slot terakhir untuk permukaan kuning adalah antara oranye dan ungu pasangan oranye dan ungu ada di belakang sini kita naikkan ke permukaan atas sini seperti ini triknya mirip dengan rubik 3x3 ini kita sembunyikan kita jauhkan naikkan ke atas satukan insert ke tempatnya kemudian luruskan maka permukaan kuning telah sempurna kita akan berpindah untuk tujuan belajar kita ke arah kiri yaitu ke permukaan ungu sekali lagi kita memegang rubiknya seperti ini kita cari edge ungu biru ada di sini kita siapkan kemudian insert setelah itu kita akan menyelesaikan slot yang sebelah kiri dan sebelah kanannya slot antara oranye dan biru yaitu pasangan yang ini kita naikkan ke atas ini pasangannya maka seperti di rubik 3x3 kita sembunyikan kita satukan kemudian siapkan insert dan luruskan masuk ke slot terakhir sekali lagi ini adalah sisi biru muda sisi hijau tua dan ini adalah permukaan atasnya ini pasangannya kita naikkan ke atas kemudian karena bentuknya seperti ini maka kita harus pisahkan tidak boleh pisahkan dengan cara seperti ini karena nanti akan menghancurkan permukaan putih maka kita cari di sisi yang lain yaitu di sebelah sini maka kita akan bisa memutarnya secara aman kemudian kembalikan kita siapkan di atas slotnya kita satukan insert luruskan permukaan ungu sudah selesai kita masuk ke permukaan hijau kita masuk ke bintang hijau ini edge nya yaitu hijau krem kita siapkan kita masukkan jangan lupa kita kembalikan permukaan ungunya maka kita bersiap mengisi slot yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini ini akan kita insertkan oke ini kita hide kita sembunyikan kita satukan kemudian siapkan insert luruskan masuk ke slot terakhir untuk bintang hijau yaitu krem dan merah yaitu ini dan pasangannya ini pasangannya akan kita insertkan jadi ini kita naikkan dulu ke atas posisi seperti ini maka caranya adalah kita hide kemudian kita siapkan kemudian kita temukan siapkan masukkan uruskan permukaan hijau selesai masuk ke permukaan yang dua terakhir yaitu permukaan merah dan biru dan sampai jumpa di video selanjutnya